oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktif kita selamat sehat selamat sukses koncong arit koncok ternak koncok tani Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tempatnya dari gemes pondi kita diberi kesempatan untuk berkunjung di pasar penulajakan pati inilah situasi dan kondisi dari pasar penulajakan teman-teman kali ini saya mau review tentang harga sapi pedet jantan dan sapi bakalan kita mulai dari harga sapi pedetan dan kebetulan tempat di depan saya ini ada satu ekor pedetan yang bagus superan jenis limusin barangnya wapi mingguan bokongan yang belenung di dagangnya bapak sukai bokong yang belenung kita coba untuk mendekat teman-teman jangan kemana-mana tetap tinggi channelnya tidak tipi ya buat teman-teman yang baru subscribe munggu silahkan subscribe ya sudah subscribe terima kasih kita langsung saja kali ini di sapi limusin sapi pedetan kisaran usia kurang lebih antara lima bulanan long sasis kaki-kaki bagus bokong pelenung seperti belgen bro bro harganya 14.500.000 belgen blue bokongnya pelenung 14.500.000 mego long sasis barangnya juga bagus ini juga pedetan sangat agresif sekali ini di banderol 14.500.000 barangnya seperti ini teman-teman di deretan sapi pedetannya selain ini juga ada sapi-sapi yang lainnya sambil ini juga ada simetal yang ini dibatul di harga 13 juta di batul di harga 13 juta negu secara berusia lima bulanan dan dan sampingnya ini juga ada limusin bro singgir ke bro bro dan yang ini akhirnya sudah di harga 13200 ini kisaran yang bersama lima bulanan terus juga nih sampingnya juga ada simetal agak gede yang ini 15 juta lebih terus sampingnya ada mau kalah ini juga ada limusin lima bulanan lima bulanan lima bulanan lima bulanan lima bulanan lima bulanan yang ini 16 juta yang ini 15 juta seperti ini ini kisaran usia dari usia 7 bulanan yang ini agak gede sudah termasuk bakalan tapi belum dikelu seperti ini tuh kualitas sapinya ya di deretan sapi-sapi pedetan setelah pedetan kita coba nanti kita review yang sapi bakalannya soalnya mayoritas di pasar ponsi itu mayoritas dari sapi-sapi pedetan juga sapi bakalannya nah ini yang masih istimewa yang ini pedetannya 14.5 mego teman-teman oke kita coba untuk dari depan kita reviewnya seperti apa ini teman-teman kalau dari depan seperti ini teman-teman kualitas sapinya pedetan-pedetan gandang oh pedetan ini gandang-gandang mulai dari harga 13 terus yang agak gede ini harga 15 jutaan terus yang ini 16 ada pekon terus yang terakhir ini juga ada si metal udah solot di harga 17 yang paling ujung sini yang ini teman-teman seperti ini tuh kualitas sapinya pedetan-pedetan pasar Puan Mulai seperti ini dan kita coba beralih ke sapi remaja ya sapi remaja kali ini ada pekon ini kisaran kurang lebih di usia 1 tahunan kurang lebih mungkin kurang bisa dari segi posturnya seperti ini kaki-kakinya juga bagus dari segi pantat-pantatnya Rp15.000.000 Rp15.000.000.000 oh seperti ini Rp15.000.000.000 pekon seperti ini kualitas sapinya oke kita beralih ke sapi bakalannya setelah pedetan yang superan kita beralih ke sapi bakalannya kali ini ada emusin di secara usia 1 tahun setengah harga berapa? ini dagangannya besotik kalau tersalah seperti ini kualitas sapinya ini di badrol biroi olulas limu ternyata lebat belas lima ternyata seperti ini kualitas sapinya 18 18.500.000 Misaran usia satu tahun setengah kurang lebih dari usia 2 tahunan oke kita geser ke safir berikutnya kali ini dideretan dagangannya Bapak Sugeng ini ada pegon dan juga ada limusin kebira-bira 213 ratus 213 ratus 213 ratus dari belakang dulu terus dua ekor ini ada simetal juga ada pegon ini Loro lebih apa 2252 ekor mitanya 22500 dapat dua ekor teman-teman kisaran ini usia kurang lebih ya satu tahunan seperti ini sapinya loper Loro beramang 225 ratus loro 225 ratus wuuh tak ulangin lagi 325 ratus oh 325 ratus 325 ratus menawarin 332 ekor ini ternyata satu ini ada si metal yang kisaran usia kurang lebih ya satu tahun di jagangnya Bapak Sugeng nomor teleponnya mas nomor telepon nomor 8132 6217 649 dari Pati Mas Oke sekarangnya seperti ini teman-teman nah ini bagus ini ada pekongnya soport ini biadang itu barangnya sabi-sabih bakalannya didaganya Pak Sugeng gua piro sampein Pak 5 ekor 5 ekor mas bawa 5 ekor Pak Yubiro 12 12 Oke siap saya limusin ini gua ini sama Pak Rpd Mas Rupati Mas Rpd ini punya nyata Rpd Rupati ini buka harga di angka 21 juta nikum seperti ini seperti ini tuh kualitas sapinya loksasis kaki-kaki juga bagus kisaran usia kurang lebih dua tahunan seperti ini kualitas sapinya di deretan sapi-sapi bakalan terus kali ini juga ada limusin tapi sini harganya belita belum tahu nah ini ini dagangnya Bapak Dul seperti ini tapi kita belum dapat informasi harganya nah dari segi posturnya sampai ke kaki-kakinya kita review dari belakang dulu 21 21 juga barangnya juga bagus kisaran usia kurang lebih antara satu tahun setengah lebih dikit ya sekarang kita dari depan soal ini tidak ada pemiliknya kita review yang ada pemiliknya biar tahu harganya kita dari depan seperti ini penampakan sapi-sapi bakalannya kali ini di dagangnya Bapak Dul yang ini dibatul di harga 21 juta bertanduk kakinya juga bagus kisaran usia satu tahun setengah kurang lebih dua tahunan lah biar enak terus yang tengah ini dagangannya Lerupadi ini juga dibatul 21 berapa tadi saya lupa terus yang ini juga dagangnya Bapak Sugeng ada pegon janteng ini juga 21 ab nah seperti ini kualitas sapinya di deretan bakalan pasar ponurajakan ini kakinya gede-gede banget ada semi-semi lain mesinnya kakinya gede-gede seperti ini terus yang ini di Badro biroi sidi-sidi sidi-sidi dikilo betul-betul asli betul asli betul asli betul asli bertanduk seperti ini tuh kualitas sapinya dulu di deretan harga sapi bakal cocok untuk isian kandang cocok untuk siapan korbannya juga bagus ini dari pasar ponurajakan hari ini tepatnya dari kemispon tanggalnya saya lupa ini tanggal satu ya tanggal satu Februari 2024 teman-teman di deretan sapi bakalannya hari ini hanya ada beberapa ekor saja seperti ini teman-teman kualitas sapinya terus yang ini dua ekor 325 ratus ini ada lisimetal dan juga ada pegon ini jadi di diakannya bapak cukri juga seperti ini kualitas sapinya dan inilah situasi dan kondisi dari pasar polung nolaan jatuh sapinya agak kurang begitu banyak agak sepi kali ini update di harga perdetan dan juga harga sapi bakalannya terima kasih terima kasih satu lagi masih dijaganya Pak Sugeng ini dibatuh 14.700.000 buat isian kandang 14.700.000 masih bisa nego ini setahun hurungan apa ya setahunan mas satu tahunan ya satu tahunan pegon ini kalau dicuci dimandikan ini bersih bagus ini kayaknya kan kator datangnya kurang begitu bagus tapi kan kalau nanti setelah dicuci bagus ini sapi pegon agak semi-semi agak semi-semi simetalnya ini 14.700.000 selegus semampunya seperti ini di saran usia satu tahunan seperti ini dibawa kesana oke teman-teman demikian arti kami dari pasar sapi pon nolaan jatuh akan harga dan kualitas sapi pedetan dan juga sapi bakalan terbaru dari kemis pon tanggal 1 Februari 2024 terima kasih semoga bermanfaat salam sehat salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih